Intro Jumpa lagi bersama saya Ritson Manyonyo Sahabat Disabilitas pada video kali ini sungguh berbahagia Karena Elsevan kedatangan para sahabat-sahabat yang hebat hati Mereka berkenan menyisikan waktunya Namun sebelumnya bahwa doa kami para sahabat yang menyisikan video ini Selalu sehat kuat panjang umur Dijaukan daripada COVID-19 Dan hidup harus terus diperjuangkan Wow Dan kita siapa saja tamu spesial kita Ada Ibu Alfiana Zebuah Salam jumpa Ibu Salam jumpa Pak Ritson Sehat Ibu? Sehat Pak Ritson Ibu Alfiana dengan tim dari? Dari PWK Bia Cukai Jakarta Persekutuan? Warga Kristiani Bia Cukai Jakarta Ya ada di sisi kanan kita ya Bu ya Boleh di Sapa lo Ya Ibu Alfiana bisa dicerita dalam rangka apa Kegiatan Persekutuan Warga Kristiani Bia Cukai Jakarta Ke Yayasan Elsevan Jadi kami dihimbau dari Bia Cukai Pusat Dalam rangka Pasca ini kami mengadakan untuk mengadakan bakti sosial Dan kami di Bia Cukai Jakarta ingin mengadakan di Yayasan Elsevan untuk berbagi kasih gitu Pak Ritson Dan itu serentak di seluruh Indonesia? Ya Pak Baik Ibu Alfiana sebagai koordinator Persekutuan Warga Kristiani Bisa diceritakan PWK di kantor Ibu? Ya Aktivitas dan kegiatan Jadi kami ini di Bia Cukai Jakarta ada 147 orang Pak Dari 147 orang ini ada 27 orang anak Tuhan di sana Ya Jadi kami biasanya sebelum pandemi kami mengadakan ibadah rutin setiap hari Jumat Cuma karena suasana pandemi selama 2020 sampai saat ini Kami ibadahnya bergabung dengan Bia Cukai secara nasional Jadi kami mengadakan kebaktian secara Zoom setiap hari Jumat Baik Nah Jadi dapat dikatakan kegiatan secara fisik atau offline Kami ini baru pertama sekali barangkali Ya Pak Darwan ya Tepuk tangan dulu dong ya Sofa Luar biasa ya Jadi kami berpikasita Pak Tuhan memberikan kami kesempatan Amin Bisa berbagi kasih Baik Kantor Bia Cukai Jakarta Tahun ini selain daripada program bakti sosial Performance-nya cukup bagus Ibu Alupiani Bia Cukai Jakarta? Ya Oh iya Saya rasa luar biasa Karena kami bisa mencapai target dari pekerjaan kami lebih dari 100% Pak Wow Mantap Iya Dan Mengapa Yayasan El Safan dipilih dan ceritanya bagaimana kok bisa tiba di Yayasan El Safan? Jadi awalnya kami berdiskusi untuk beberapa Yayasan Kemudian kami berdoa Dan kemudian hati kami tertuju kepada Yayasan El Safan Puji Tuhan Dan ketika memasuki protokol kesehatan bagaimana di Yayasan El Safan Ibu? Saya lihat sudah cukup memenuhi protokol kesehatan ya Jadi ada pakai masker Kemudian social distancing Kemudian ada serana untuk kita semua pakai hand sanitizer Iya Iya Pak Dan semua diatur supaya sesuai dengan apa yang diatur oleh pemerintah Iya Baik Dan sedikit Bu tanggapannya, komentarnya tentang pelayanan Yayasan El Safan terhadap sahabat-sahabat dari Bia Cukai hari ini? Saya rasa cukup luar biasa ya Karena saya terus terang, saya pribadi saya, saya nggak tahu teman-teman saya juga merasa hal yang sama Pada saya ikut ibadah itu saya kayaknya bisa mengeluarkan air mata Berarti kayaknya terharu gitu loh Pak Memasuk klik lah gitu roh kudusnya gitu loh Jadi sepertinya benar-benar membuat kita tergugah gitu Iya, menyaksikan anak-anak perform yang main full band dan yang bernyanyi solo, bagaimana Ibu? Iya Pak, luar biasa bagus, semuanya bagus Nyanyiannya, pembawa musiknya, kemudian juga pada saat kita membaca Alkitab Langsung di layar juga muncul secara tepat gitu Dan sound sistemnya bagus dan kita merasa nyaman Pak untuk beribadah di sini Wow Dan kita juga sudah mendengarkan film mantuan tadi dari Tidak mau disebut amang pendeta ya Nyaris pendeta katanya Baik, Ibu Alfiani Apa harapan Ibu terhadap Yayasan El Safan ke depan dan terhadap penyandang disabilitas di Indonesia? Ya saya berharap Yayasan El Safan ke depan semakin menjadi garam dan terang dunia Dimanapun berada dan kemudian terhadap penyandang tunanetra Saya rasa itu tidak menjadi penghambat untuk berbakti, untuk menjadi berkat bagi sekitarnya gitu lho Pak Sudah adakah di dirjen dan cukai karyawan yang disabilitas Ibu? Sampai saat ini sudah ada Sudah ya Oh ya, ditempatkan di laboratorium Waduh, tepuk tangan dulu dong Waduh, luar biasa ya Jadi, B.A. dan cukai Republik Indonesia adalah lembaga yang inklusi Ya, mau bergaul dan bersosialisasi dengan segala elemen bangsa ini ya Bu ya Iya Pak Dan asalnya kayaknya dari nias ya Bu Al-Qian Siap Pak Ya, bisa disapa orang-orang nias dengan bahasan nias? Apa masih ingatkah bahasan nias? Masih Pak Bisa Bu? Yahobu Yahobu Jadi Pak, malah saya ingin menerangkan mengenai biaya cukai sendiri Pak Oke, silahkan Jadi biaya cukai ini ada moto Oke Jadi ada di spanduknya Jadi biaya cukai itu punya slogan ya Biaya cukai itu makin baik Jadi kita akan selalu semakin baik dari berbagai sisi Pak Dari segi pekerjaan Dan terutama barangkali yang ingin saya tekankan adalah dari hubungan masyarakat Jadi kita terbuka untuk bersosialisasi Untuk mendapatkan kritik Kemudian juga untuk mendapatkan apa Bila ada pertanyaan terkait dengan pekerjaan kami Oke Pekerjaan kami ini terkait dengan bea dan cukai Bea itu berarti untuk memungkut bea masuk dan bea keluar Pak Iya Jadi untuk barang-barang yang dari luar dan dari mau keluar Itu kami yang bertanggung jawab untuk mendapatkan bea masuk dan bea keluarnya Kemudian cukai itu terkait dengan rokok untuk minuman beralkohol dan alkohol Jadi kita pemerintah bisa mengawasi dan kita dari bagian penerimaan bea masuk dan cukainya Nantinya penerimaan itu dipakai untuk negara untuk membiayai semua pengeluaran negara gitu Pak Apakah ada kebijakan khusus tentang alat-alat bantu penyandang disabilitas yang di Indonesia belum bisa diciptakan Tetapi harus import dan harganya sangat mahal Kemudian apakah harus juga melewati proses bea tersebut Itu Pak biasanya ada fasilitas Ada fasilitas yang disediakan untuk yayasan seperti itu Jadi kita akan lewat surat Pak Nanti diajukan fasilitas ke kementerian Kemudian nanti kami akan menindaklanjuti Ya saya kasih contoh misalnya mesin printer Braille Itu sangat mahal sekali dan belum bisa diciptakan di Indonesia Harus import dari Thailand atau dari Malaysia atau dari Amerika Dan memang cukup besar Cukup besar dan expensive Sangat mahal Sangat mahal Kita berharap kebijakan-kebijakan keberpihakan itu juga bisa men-support eksistensi disabilitas di Indonesia Begitu ya Bu ya? Ya Pak Baik Bakti sosial ini dalam rangka PASKA ya Bu ya? Ya Pak Ya Mengapa pentingnya PWK merayakan PASKA di Panti Tuna Netra El Sofan? Ya karena ini sebagai wujud kami untuk menerapkan apa yang firman Tuhan katakan Jadi ini adalah salah satu wujud berbagi kasih dan kami bisa menjadi alat bagi teman-teman di Yayasan El Sofan Dan terutama kami bisa untuk menjadi satu unity Pak Kita sebagai satu tubuh Kristus gitu Baik Yang terakhir sebagai penutup apa yang bisa disampaikan kepada semua rekan-rekan di Beacukai agama apapun untuk kita saling mencintai sesama manusia dalam berbagai kegiatan kita masing-masing Ya kepada rekan-rekan di Beacukai Kami juga berterima kasih kepada PWK dari pusat untuk menghimbau mengalakukan bakti sosial Sehingga memungkinkan acara ini untuk terjadi Dan terima kasih atas dukungan Kepala Kantor untuk dapat memberikan kami kesempatan untuk dapat berkunjung ke Yayasan El Sofan Baik Terima kasih tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Alfiani Sebuah yang mewakili PWK Persekutuan warga Kristian Beacukai Jakarta Demikian sahabat disabilitas Kiranya perbincangan singkat ini dapat menginspirasi menguatkan kita sekalian Kita terus mendorong dan mendoakan agar Beacukai Indonesia Performancenya tahun ini akan makin meningkat dan anak-anak Tuhan yang ada disana Menjadi teladan untuk bisa menjadi kelompok komunitas yang aware terhadap banyak orang Baiklah kita selalu melihat apa yang tidak pernah bisa dilihat oleh mata orang biasa Jangan lupa like, share, komen, subscribe Serta nyalakan lonceng notifikasinya Agar para sahabat yang terlebih dahulu mendapatkan video-video menarik dari channel ini Sambil mengingat pesan Ibu Pakai masker, jaga jarak, jauh kerumunan Serta cuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun Akhirnya saya Ritson Manyonyo Saya Alvina Zebuah Beserta keluarga besar PWK Beacukai Jakarta ya Ibu ya Menyampaikan kepada kita sekalian untuk selalu jaga kesehatan Perketat protokol kesehatan sehingga kita menjadi pribadi yang terus hidup dalam kemenangan Selamat Pasca buat kita sekalian yang merayakannya Dan Indonesia Inklusi Disabilitas Maju dan Sejatera Sampai jumpa